Assalamualaikum Mamang Halo Setelah kita menyimak tentang The Boy Season 2 episode kedua Nah kali ini Ew bakal nge-recap yang episode ketiganya By the way sorry ya gengs Kalo misalkan kita ini agak lelet Ya karena gimana ya cuy Kita kan SDMnya kan agak terbatas Tetapi tuntutan dari masyarakat tuh amat banyak banget Sambat Yos ya yos Gak usah lama-lama lagi ya Langsung aja yuk kui kita saksikan The Boy Season 2 episode ketiga Di channel ini News pokoknya sebelum nonton Kalian jangan lupa untuk ngelakuin tradisi atau ritual khusus kita terlebih dahulu ya Kalo gak gue bogem loh By the way gengs Video ini mengandung 10.000% spoiler Ya bacot mulu loh Ngen Eh iya deh iya deh Langsung aja yuk Gak kita gas Mari kita tonton The Boy's episode ketiga season kedua ini Awal dari film ini adalah di sebuah kapal di tengah laut Di dalam kapal tersebut ada Hui yang lagi galau Dia tuh seperti mendengarkan sebuah lagu dan tiba-tiba dia dipanggil oleh Bapak Butcher Butcher disini bertanya nih kepada Hui Mau sampe kapan sih lo tuh ngambek Hui Jadi kalo kalian gak tau ya Hui ini ngambek karena dia tuh waktu kemarin dipukul oleh Butcher Bangset ya cuy Hui yang gemes pun memukuli Butcher kayak anak TK berantem sama temennya rebutan mainan Dan MM pun melerainya Butcher menelpon Mallory dan bertanya Berapa lama lagi nih The Boy's bakal sampai ke tempatnya Nah malah Mallory ini menyarankan untuk memberikan super teroris atau adiknya Kimiko yang udah ditangkep Ke bapak yang bernama Langley Dan Mallory pun bertanya kepada Butcher apakah ia pernah mendengar superhero yang bernama Liberty Butcher tidak menjawab dan Butcher malah berkata Kalo misal Kimiko tidak terima dengan perlakuan The Boy's ke adiknya Maka Butcher paling gak harus menetralkan Ya dalam tanda kutip nih menetralkan Kimiko Frenzy yang mendengar itu kaget dan Butcher beralasan Tiba-tiba Kimiko pun turun Entah dia denger atau enggak Btw disini Kimiko cukup juga cuy Kimiko masuk ke ruangan adiknya Memberikan sebuah minuman Tetapi malah ditolak oleh adiknya Kimiko pun bercerita-cerita tentang pengalaman Kimiko yang dulu banget ngerawat adiknya ini gengs Dan pengalaman mereka yang saling menjaga saat mereka diculik oleh Shining Light Liberation Army Lalu gengs adiknya Kimiko ini sedikit merayu kakaknya untuk melepaskannya Dan Kimiko menolak hal tersebut Nah balik ke A-Train nih A-Train rencananya ini lagi parti nih Dan berkenalan dengan seorang awewe A-Train pergi dari tempat klub tersebut Tetapi malah di tengah jalan tiba-tiba jantungnya kumat Sedangkan Homelander sedang sarapan bersama keluarga pura-pura kecil mereka Lalu Homelander ini mengajak Ryan untuk bermain keluar Di gedung vault, komikus vault sedang mempresentasikan komik barunya ke A-Train dan para superhero vault Queen Maeve yang duduk di sebelah A-Train melihat A-Train yang kayaknya dia tuh fuck up banget gitu loh Gak enak badan lah Nah terus geng Stormfront yang ikut rapat meminta seluruh naskah diubah Kan anjing? Beresek juga nih koblik Sedangkan A-Train tiba-tiba panik dan menemui Mr. Edgar Stan Ashley ini kaget gengs karena Mr. Edgar ini akan membuat konferensi pers terkait senyawa V yang sudah bocor Dan superhero ini ternyata buatan bukan dilahirkan Starlight yang menonton tayangan itu senang bukan main Tetapi tiba-tiba A-Train pun datang dan menanyai Starlight Dan A-Train pun berdalih bahwa A-Train ini takut kalau misalkan ia kehilangan semua apa yang udah diberikan oleh vault Sedangkan The Deep dari kejauhan nih menonton tayangan berita dari vault ini The Deep pun bercerita tentang pengalamannya pertama kali bisa berbicara dengan ikan-ikan dan dibohongi oleh orang tuanya Bahwa katanya The Deep ini terlahir dengan kekuatan super Black Noir yang ada di gedung vault pun juga menangis terseduh-seduh Karena ia menyadari bahwa dirinya ini adalah manusia buatan Hui menelpon Starlight dan menonton tayangan itu bersama MM Dan Alhamdulillahnya nih akhirnya satu kali aja ini Hui enggak jadi buban ya gengs MM langsung memeluk Hui dan French yang disana juga memeluknya bahkan sempat menciumnya gengs Tetapi Bapak Butcher ini seperti biasa aja Nah karena biasa aja ini Hui seperti kayak ngerasa dia tuh gak dihargai disini Dan alasan Butcher biasa aja karena sebenarnya misi The Boys ini belum selesai Balik ke Homelander Homelander mengajak Ryan untuk ke atas atap Niatnya Homelander tuh biar Ryan itu bisa kayak dirinya yang terbang-terbang gitu loh Nah terus tanpa aba-aba Homelander langsung ngedorong anaknya ini begitu saja sampai jatuh Dan anaknya itu pingsan BK yang keluar langsung marah-marah nih ke Homelander Dan memeluk anaknya Ryan Homelander nih yang gak terima langsung memegang tangan BK Nah Rian yang udah sadar marah ke Homelander dan ngedorong Homelander dengan kuat Bahkan Rian ternyata bakal ngeluarin mata lesernya saat dia emosi Dan Rian pun disini langsung mengusir Homelander Balik ke laut gengs Frenzy masuk ke kamar adik dari Kimiko dan memberinya makanan Frenzy juga berkata nih bahwa Frenzy ini sebenarnya pengen banget ngebantu Kimiko Adik Kimiko pun mulai bercerita pengalaman dirinya bersama Kimiko saat dulu Dan Frenzy pun langsung meninggalkan adiknya Tetapi sayang gengs Frenzy teledor Karena meninggalkan kaleng di dekat adik Kimiko Dan dengan kekuatan supernya adik Kimiko pun akhirnya bisa melepaskan ikatannya Scene pun berpindah ke default Default Queen Maeve ke gap Homelander sedang telponan dengan Elena Dan Homelander pun akhirnya tahu bahwa Maeve adalah lesbiola Balik ke laut nih Robongan The Boys dihadang oleh polisi dari kota New York Butcher mencoba untuk melobi polisi itu Tetapi tiba-tiba MM dari belakang melihat jangkar kapal yang terbang ke arah Butcher Dan ternyata itu adalah adik Kimiko yang berhasil membebaskan diri Dan tiba-tiba geng Adik Kimiko ini Mengarahkan kekuatannya ke arah helikopter itu Dan helikopter itu pun terjatuh Hingga semua awaknya sekarat Dan Hui yang melihat hal itu merasa tidak tega Di sisi lain The Deep dapat berita dari Carol bahwa ia bisa masuk ke The Seven Nah The Deep ini agaknya sedikit ragu Tetapi akhirnya teman-teman barunya ini meyakinkannya Dan di lain tempat lagi Tim Vought bingung karena sahamnya Vought jatuh Para investor kecewa Dan Vought sedang dilanda badai Tetapi Mr. Edgar Stan tetap style kalem aja Dan Edgar Stan melihat foto rekaman dari adik Kimiko ini Dan tersenyum sinis Di kapal para The Boys berdebat Butcher menelpon Mallory Dan Mallory menyuruh Butcher untuk datang ke safehouse CIA Sedangkan Hui juga menelpon Starlight Dan memberinya ucapan hati-hati agar dia tidak salah langkah Di gedung Vought Mr. Stan Edgar rapat dengan para The Seven Dan menanyakan para The Seven tentang senyawa V ini Nah The Seven untungnya tidak ada yang tahu nih disini Walau ada kong kali kong antara Starlight dan A-Train Homelander yang sok jadi ketua mencoba untuk menyatukan para The Seven Dan menentang Vought Dan bertindak untuk mengejar para The Boys The Boys yang ada di kapal tadi melihat bahwa kerumunan-kerumunan Hiu mengejarnya Butcher mulai menembaki Hiu-Hiu tersebut tetapi gagal Dan kapal mereka pun bocor Akhirnya nih gengs mereka pergi menggunakan speedboat Dan menuju ke sebuah pulau Tetapi apa yang terjadi di perjalanan Ada seekor paus suruhan The Deep yang mengejarnya Dan menghadang mereka di daratan Tetapi yang namanya The Boys kan The Boys ini bodoh amat dan langsung terobos aja lanjing Dan menabrak paus itu hingga masuk ke dalam perut paus tersebut Para The Boys pun keluar Tetapi tidak dengan Hui Hui disini seperti depresi gengs Dan dia cuma diem aja Tak ngapa-ngapain gitu loh MM yang merasa kasian akhirnya merayu Hui Dan Hui pun akhirnya mau bangkit kembali mengikuti mereka The Boys melewati lorong-lorong pembuangan Hui yang agak kalut pun terhuyung-huyung dan Frenzy memeganginya MM berbicara kepada Butcher Agar tidak meninggalkan Hui karena Hui ini seperti anak kecil biasa Nah The Deep yang sedih karena pausnya meninggal Akhirnya bertemu dengan Homelander dan kawan-kawan The Deep ini berkata bahwa para The Boys Pergi ke tempat pembuangan yang ada di belakang paus itu Nah terus Starlight yang melihat kehadiran The Deep langsung marah-marah kepada The Deep Karena apa yang udah The Deep lakukan kepada Starlight Dan akhirnya The Seven pun masuk ke lokasi pembuangan tersebut Mengejar The Boys A-Train yang baru beberapa langkah mengejar mereka Seperti udah merasa jantungnya ini sakit banget Dan Hui tiba-tiba mendengar bahwa para superhero mengikutinya Nah terus tiba-tiba gengs Hui bertemu dengan Starlight Nah Starlight juga kaget Hui juga kaget Mimin juga kaget Klu juga kaget Tiba-tiba Homelander datang Dan menyuruh Starlight untuk membunuh Hui Nah Butcher yang melihatnya langsung memanggil Homelander Dan adik Kimiko pun langsung menjatuhkan fondasi serta atap dari pembuangan itu Lalu setelah melakukan hal tersebut Adik Kimiko pun kabur Kimiko yang sayang banget dengan adiknya mengejarnya Dan di belakang mereka ada Stormfront yang menyerang mereka berdua Nah sisi sadis Stormfront ini terlihat ketika Stormfront membanting seorang tuan rumah Dari rumah yang mereka hancurkan Dan menghancurkan seisi gedung tanpa padang bulu dengan namukanya Kimiko dan adiknya pun lari ke atap Dan pertarungan Kimiko serta adiknya dan Stormfront terjadinya Tetapi naas geng Adik dari Kimiko kehilangan tangannya ketika bertarung dengan Stormfront Dan Stormfront dengan sadisnya mematahkan kepala dari adik Kimiko Kimiko yang melihat kejadian tersebut diem aja dan stres Dan selesai misi tersebut Edgar Stan berkonferensi pers kepada publik tentang senyawa V dan Homelander disini melihat Stormfront Dengan penuh amarah dan dendam Karena ia merasa Stormfront ini yang mendapat panggung dan spotlight Dan Homelander merasa sedikit takut jika pamurnya ini tergeser Nah The Boys yang di rumah juga menonton berita tersebut Dan Kimiko yang sudah kehilangan adiknya menatap Stormfront dengan penuh dendam Nah tuh gengs The Boys episode ketiga Komen ya pendapat kalian tentang series ini atau episode ini Oke Yaudah deh karena euk masih ada kerjaan lain Jadi kita akhiri sampe disini dulu ya Dan sampe berjumpa di episode keempat Yang gak tau deh bakal gue upload kapan Min Z, Mik Drop and Out Ciao